Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk juda kalian, ya juda cancer, sun moon, dan rising untuk perlindungan dari tanggal 13 Juni sampai dengan 19 Juni 2022. Oke, reading kali ini simpanis dengan umum jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disusunkan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading mingguan kali ini. Jadi sebentar ya, teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu strength terus the sun dua pedang empat tongkat the word tiga tongkat lima koin tujuh cawan dan temanya king of cups. Oke, terus ada bottom of deck ada kartu lima tongkat ya. five of wands. Oke, teman-teman. Kalau bisa simak terus ya, videonya sampai selesai. Soalnya di akhir video nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam. Bagaimana kisah asmaramu untuk minggu ini. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi ada kartu ini ya, lima tongkat yang melambangkan sebuah dilema batin. Jadi artinya, cancer, beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin masih akan mengalami semacam pikiran dilema batin dalam hatimu masing-masing. Mungkin dilema tersebut sudah terjadi akhir-akhir ini dan masih terbawa energinya ke dalam minggu ini. Ya, misalnya mungkin ada yang lagi mengalami dilema mengenai masalah keluarga di rumah, ya, dilema dalam hubungan cinta dengan seseorang, dilema mengenai soal pekerjaan di kantor, dan sebagainya. Jadi intinya ada sebuah dilema batin yang masih akan kamu alami cancer untuk minggu ini. Dan dilema tersebut mungkin nantinya akan membuat kamu tuh merasa ragu-ragu. Ragu-ragu dan bimbang sekali ketika ingin menentukan sebuah keputusan yang terbaik. Ya, terus lihat di bawahnya ada kartu tiga koin yang melambangkan proses membangun. Jadi artinya memang untuk minggu ini kalian tuh lagi jelas banget lagi fokus untuk membangun. Membangun sesuatu hal dalam hidupmu masing-masing ke arah yang lebih stabil. Ya, akan tetapi mungkin di tengah jalan barangkali disini kalian tuh akan mengalami dilema batin sehubungan dengan hal-hal yang ingin kamu bangun tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, jadi bagi kalian yang lagi fokus untuk membangun perlu untuk lebih berpikiran positif. Soalnya untuk minggu ini masih ada dilema batin yang masih akan kamu alami cancer. Ya, terus di bawahnya ada kartu Knight of Wands dan Justice. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra. Ya, oke. Kartu Justice melambangkan keadilan dan kejelasan. Jadi artinya akhir-akhir ini kalian tuh lagi fokus untuk mengejar sebuah keadilan dan kejelasan dari seseorang misalnya. Ya, jadi kalian tuh lagi butuh kejelasan nih. Misalnya mungkin lagi butuh kejelasan kepastian dari seseorang, kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, dan lain sebagainya. Justice. Dan disini kalian tuh lagi bergerak dengan cukup cepat. Ya, merasa antusias untuk memperoleh kejelasan tersebut. Bisa jadi, mungkin kejelasan tersebut sudah kamu dapatkan akhir-akhir ini. Dan disini kalian tuh luar biasa enerjik. Ya, sangat antusias untuk apa? Untuk bergerak maju. Untuk mengejar tujuanmu masing-masing. Dikarenakan memang ada faktor kejelasan yang sudah kamu alami akhir-akhir ini. Dan intinya dengan kartu lima tongkat, aku lihat untuk minggu ini masih ada bentuk dilema batin yang akan terjadi dalam perasaanmu masing-masing cancer. Jadi apapun itu memang perlu untuk lebih bersabar. Oke, terus tema untuk bintang cancer dalam minggu ini adalah kartu King of Cups. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, Cancer. Oke, kartu King of Cups melambangkan seseorang yang luar biasa tenang sekali perasaannya. Dari luar kelihatan tenang terkendali, cool dan kalem. Jadi hampir sama kondisimu cancer untuk minggu ini secara umum bisa dikatakan sebagian besedari kalian mampu untuk berpikir dengan sangat tenang sekali ketika menghadapi seseorang ataupun ketika menghadapi permasalahan seperti apapun juga. Jadi ada ketenangan luar biasa dalam dirimu masing-masing yang bisa kamu gunakan untuk menghadapi kondisi seperti apapun. Jadi bagi kalian yang lagi bimbang, yang lagi punya masalah, beban masalah akhir-akhir ini, tenang saja untuk minggu ini sepertinya ketenangan pikiran bisa kamu dapatkan kembali dengan kartu King of Cups sebagai tema utama. Jadi dari luar kelihatan sangat tenang walaupun memang dari dalam mungkin agak sedikit bergejolak jadi orang lain dari luar akan menilaimu seperti itu. Melihat kamu sangat tenang sekali untuk minggu ini. Terus bagian lain, kartu King of Cups juga melambangkan orang yang memiliki intuisi yang cukup bagus. Jadi untuk minggu ini bisa dikatakan intusimu tiba-tiba bekerja dengan cukup aktif cancer. di sini kan itu intusinya tiba-tiba lebih tajam yang bisa kamu gunakan untuk memprediksi kira-kira apa yang bakal terjadi. Jadi keputusan apa yang perlu diambil. Jadi bagi kalian yang ingin mengambil keputusan sangat disarankan untuk menggunakan intuisi terlebih dahulu dalam minggu ini sebelum bergerak maju ke depan. Soalnya untuk minggu ini aku lihat memang masih ada di 5 batin yang masih akan kamu alami cancer. 5 tongkat. Sehingga dengan kartu King of Cups perlu rasanya untuk menggunakan intuisimu sendiri ketika ingin mencari jalan keluar ataupun ketika ingin mengambil langkah dan keputusan yang terbaik. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi reading kali ini readingnya akan dibagi menjadi 2 bagian untuk awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu. Yang pertama ada kartu Strength dan The Sun. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Leo. Oke, jadi ceritanya di awal minggu nanti beberapa dari kamu akan menggunakan kesabaran yang kamu miliki kartu Strength untuk apa? Untuk mencari kejelasan. Ya, The Sun. Jadi kalian itu lagi butuh kejelasan cancer di awal minggu. Misalnya mungkin kejelasan mengenai pekerjaan kejelasan dari seseorang dan lain sebagainya. Jadi kalian itu luar biasa sabar aku lihat di sini. Mampu bersabar sekali mempergunakan hati yang sabar untuk mencari kejelasan dan kepastian yang kamu inginkan di awal minggu. Ya, dan ingat tema utamamu kartunya King of Cups jadi artinya di awal minggu ada ketenangan pikiran. Jadi pikiran itu mampu berpikir dengan sangat tenang untuk menghadapi seseorang misalnya ataupun menghadapi situasi seperti apapun. Dan hatimu itu luar biasa sabar dengan kartu Strength ini. Ya, oke? Terus di bawahnya di kartu The Word dan 3 tongkat. Jadi artinya di awal minggu beberapa dari kalian juga lagi kerja keras teman-teman, 3 tongkat untuk apa? Untuk menyelesaikan bentuk masalah. The Word. Soalnya kartu ini melambangkan siklus yang telah selesai. Jadi kalian itu jelas ingin segera merampungkan menyelesaikan bentuk masalah yang sudah terjadi selama ini. Ya, soalnya kenapa kalian itu lagi ingin bergerak maju ceritanya. Jadi ada bentuk masalah yang ingin kamu selesaikan secepat mungkin. The Word. Agar apa? Agar kalian itu mampu untuk membuka lembaran perjalanan hidup yang baru lagi. Ya, misalnya mungkin ada yang lagi ingin menyelesaikan masalah kerjaan, masalah keluarga, masalah dalam hubungan cinta, dan lain sebagainya. Jadi intinya kalian itu lagi kerja keras teman-teman di awal minggu untuk menyelesaikan masalah, The Word, atau bisa juga untuk mencari kepastian dan kejelasan. The Sun tadi, ya. Oke, sekarang kita lihat energi di akhir minggu. Yang pertama ada kartu 2 pedang dan 4 tongkat. Jadi hati-hati, beberapa dari kalian di akhir minggu nanti mungkin akan mengalami bentuk ketidakjelasan, masih ada faktor ketidakjelasan, ya, 2 pedang, ketika ingin membangun fondasi dalam kehidupan masing-masing, 4 tongkat. Jadi walaupun di satu sisi, kalian itu lagi ingin membangun fondasi agar lebih kuat, lebih stabil, 4 tongkat, akan tetapi di sisi lain masih ada bentuk ketidakjelasan yang tiba-tiba datang menghampiri mu cancer di akhir minggu. Jadi pikiran itu, hatimu itu lagi merasa galau misalnya, ya, lagi merasa bimbang dan ragu-ragu ketika ingin mengambil keputusan sehubungan dengan fondasi dalam kehidupan masing-masing. Misalnya mungkin ada yang lagi merasa ragu ketika ingin mengambil keputusan soal rumah tangga di rumah, soal keluarga misalnya, ya, bisa juga mungkin lagi keputusan mengenai soal pekerjaan dan lain-lain dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke, oleh sebab itu tema utamamu kartunya king of cups, jadi artinya di akhir minggu kalian itu mampu mempergunakan isi hatimu sendiri, mempergunakan intuisimu sendiri, untuk apa? Untuk memprediksi kira-kira langkah seperti apa? Keputusan seperti apa yang perlu diambil, ya. Jadi bagi kalian yang lagi bimbang dan ragu-ragu hatinya, dua pedang sangat disarankan untuk mempergunakan intuisimu sendiri, king of cups. Soalnya untuk di akhir minggu, ya, secara keseluruhan intuisimu tiba-tiba lebih tajam untuk minggu ini, kan, sir. Yang bisa kamu gunakan untuk mengambil keputusan yang terbaik, ya. Terus, di belinya ada kartu lima koin dan tujuh cawan. Jadi memang bisa dikatakan, ya, masih ada bentuk kekurangan yang masih akan kamu alami, cancer. Jadi memang energinya kurang begitu bagus di akhir minggu nanti. Terus, di sini juga ada kartu tujuh cawan. Jadi, hatimu itu lagi benar-benar lagi merasa bimbang dan ragu-ragu, cancer. Dua pedang dan tujuh cawan. Jadi ada bentuk ilusi dan ketidakpastian yang masih akan kamu alami. Yang nantinya justru akan menimbulkan kesan, perasaan, kekurangan. Lima koin dalam hatimu masing-masing. Di sana mungkin ada yang lagi merasa kesepian, merasa kurang diperhatikan oleh pasangan, ya, bisa juga mungkin lagi merasa kurang dihargai di tempat kerja dan lain sebagainya. Jadi apapun itu memang perlu untuk lebih semangat dan berpikir positif teman-teman. Terutama di akhir minggu. Soalnya memang kondisinya kurang begitu bagus. Apalagi di sini kalian lagi ingin membangun fondasi sebenarnya. Ya, empat tongkat. Lagi ingin membangun fondasi dalam kehidupanmu selangkah demi selangkah ke arah yang lebih baik. Ya, akan tetapi memang untuk di akhir minggu masih ada dilema batin yang masih akan kamu alami lima tongkat tadi. Mungkin dilema tersebut dikarenakan bentuk ketidakjelasan dua pedang dan tujuh cawan tadi. Ya, ini akan kamu alami di akhir minggu. Ya, oleh sebab itu dengan kartu King of Cups sebagai tema utama untuk minggu ini saya sarankan sekali Cancer untuk menggunakan feeling dan intuisimu sendiri ketika ingin memprediksi ya, langkah keputusan seperti apa yang perlu diambil baik itu dalam hubungan cinta, dalam soal pekerjaan, soal keuangan, dan lain sebagainya dalam minggu ini. Ya, oke, oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kisah Asma Ramo. Jadi, saya akan tarik lagi dua kartu tambahan. Ya, jadi sebentar. oke, 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 yang pertama ada kartu ini, sembilan cawan, dan satunya lagi ini, Queen of Pentacles. Oke, jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, here go Capricorn ya, disini, Queen of Pentacles. Oke, jadi untuk segi percintaan, Cancer, sebagian besar dari kalian untuk minggu ini lagi punya keinginan yang cukup besar dalam hubungan cinta, sembilan cawan ya, ini berlaku untuk yang lagi single dan couple. Misalnya bagi yang lagi single ya, untuk minggu ini, tiba-tiba hatimu itu lagi punya keinginan yang cukup besar, yang ingin kamu wujudkan dengan segera mungkin. Misalnya mungkin tiba-tiba ada yang lagi suka mencintai seseorang, ya, tiba-tiba punya keinginan untuk memiliki seseorang, dan lain-lain. Jadi hatimu itu tiba-tiba punya keinginan yang cukup besar, ya, yang muncul begitu saja. Dan ingat, tema utamamu kartunya King of Cups. Jadi artinya, untuk minggu ini, intusimu tiba-tiba lebih tajam. Disini kamu itu bisa menggunakan intuisi dengan sangat baik, ya, ketika ingin mengambil langkah dan keputusan dalam hubungan cinta. Jadi bagi kalian yang lagi ragu-ragu, terutama di akhir minggu ya, 2 pedang, 7 cawan, 5 koin, jadi gunakan saja intusimu sendiri. Disini kalian itu bisa menebak-nebak sendiri. Kira-kira dia itu bisa memberikan cintanya kepada dirimu apa enggak. Ya, memiliki perasaan sama kepada dirimu apa enggak. Jadi semua bisa kamu tebak-tebak sendiri, kanser, dalam minggu ini. Terutama bagi yang lagi single. Soalnya hatimu itu lagi punya keinginan yang cukup besar nih. Ya, 9 cawan. Kalian itu lagi punya keinginan untuk mendapatkan cinta dari seseorang. Bagian lain mungkin lagi punya keinginan untuk PDKT dengan orang tersebut dalam minggu ini. Ya, akan tetapi hati-hati untuk minggu ini masih ada dilema batin, 5 tongkat tadi yang masih akan kamu alami. Ya, bagi yang lagi single. Terus bagi yang lagi couple hampir sama. Dengan kartu 9 cawan, aku lihat kalian itu lagi punya keinginan yang cukup besar dan kalian itu akan meminta pasanganmu untuk menuruti semua keinginanmu sendiri. Bagi yang lagi couple. Terus lihat di sampingnya ada kartu Queen of Pentacles. Jadi artinya bagi yang lagi couple, kalian itu lagi mencari kestabilan. Soalnya kartu ini melambangkan orang yang mencari kestabilan dalam hubungan cinta. Ya, jadi kalian itu lagi mencari kestabilan dalam hubungan. Jadi kalian itu akan meminta dia. untuk menuruti semua keinginanmu. 9 cawan, plus kalian itu lagi meminta dia juga untuk menjaga, untuk memberikan kenyamanan dan stabilitas dalam hubungan cinta. terus bagi yang lain, bagi yang lagi couple ya, kartu Queen of Pentacles juga melambangkan kondisi keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi otomatis bisa dikatakan kalian itu mungkin lagi berunding ceritanya. Lagi membahas, berdiskusi mengenai masalah keluarga di rumah, masalah keuangan, dan pekerjaan. Dan semuanya itu akan kalian bahas secara bersama-sama dalam minggu ini. Dan ingat, tema utamamu kartunya King of Cups. Jadi artinya untuk minggu ini kalian itu mampu berpikir dengan sangat tenang. Menggunakan ketenangan pikiran ketika menghadapi pasanganmu, menggunakan intuisimu sendiri ketika ingin mengambil keputusan dalam hubungan cinta bersama dengan pasanganmu. Oke teman-teman, guys, segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Terima kasih sudah nonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.